Ya, shalom. Selamat hari Natal buat kita sekalian. Dan ini sudah bulan Januari tapi tidak menghalangi kita dalam merayakan Natal. Ya, seperti saya sendiri memahami bahwa Natal memang tidak pernah diketahui dengan pasti tanggalnya. Gereja-gereja ortodoks itu berbeda dengan gereja-gereja protestan dimana merayakan Natal hari yang ditetapkan sebagai perayaan Natal 25 Desember tapi gereja-gereja ortodoks menetapkan tanggal 6 Januari itu sebagai tanggal Natal. Jadi berbeda juga gereja-gereja di dunia ini dan memang juga tidak ada kepastian tentang itu dan karenanya tidak menjadi halangan kita mau merayakan Natal kapan saja. Apalagi masih Januari, ya. Kalau bulan Agustus baru kita bikin, nah itu baru heboh, ya. Nah, tapi hari ini kita akan sekali lagi mendengar berita Natal dan tema yang diberikan kepada saya ini temanya Harmony of Christmas dan juga ayat yang diberikan ini adalah 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Saya ajak kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. 2.3 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengemalkan kasih persoderaan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus tema ini Harmony of Christmas dan dari ayat yang diberikan dalam 1 Petrus 1 ayat 2 ayat yang baru kita baca ini kelihatannya memberikan tekanan utama kepada hal mengasihi karena itu dibilang sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persoderaan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi disini Petrus di dalam suratnya menekankan Orang-orang Kristen haruslah adalah orang yang sungguh-sungguh mengamalkan kasih orang yang mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudara kalau kita memang melihat konteks dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 ini memang tidak ada hubungan langsung dengan Natal. dan meskipun demikian saya bisa melihat yang saudara maksudkan dengan arahnya ini kelihatannya yang dimaksudkan disini adalah bahwa Natal seharusnya membuat kita ini hidup saling mengasihi sama seperti yang diamanatkan oleh Rasul Petrus. dan saudara-saudara karena itu dari titik ini kita mau belajar tentang bagaimana kasih dalam tema dengan Harmony of Christmas ini Natal seharusnya menciptakan sebuah harmoni Natal seharusnya menciptakan sebuah harmoni dan karena 1 Petrus 1 ayat 22 ini lebih bicara tentang saling mengasihi dan kasih persoderaan maka kelihatannya harmoni yang mau dibicarakan disini ini bukan dalam relasi vertikal dengan Allah tapi harmoni yang bersifat horizontal yakni berhubungan dengan sesama manusia. Nah, karena itu maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita karena itu coba lihat ke slide sebelumnya Nah, saya berikan judul kecil disana Prinsip Kasih di dalam Natal Nah, Natal ini memberikan sebenarnya memberikan beberapa prinsip kasih kepada kita dan memang kasih itu menjadi tekanan utama di dalam Natal karena teks kita yang terkenal karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu luar biasa karena jikalau Allah itu memberikan Yesus Kristus bagi dunia karena kasihnya yang besar sebenarnya kasih sendiri itu sudah lebih besar ketika di 1 Korintius pasal 13 Paulus berkata kita bilang kalau aku bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia apapun bahasa malaikat kalau aku tidak tidak punya kasih aku hanya seperti gong yang berkumandang juga kalau aku biarpun aku mengerti semua pengetahuan kalau aku tidak punya kasih percuma saja kalau aku membiarkan diriku dibakar tapi kalau aku tidak punya kasih semuanya sia-sia berarti dibanding pengetahuan kasih sudah lebih besar dibanding karunia kasih sudah lebih besar dibanding dengan segala macam kesalahan kasih lebih besar berarti kasih itu sendiri lebih besar tapi ternyata kasih yang besar ini masih dinyatakan lagi karena begitu besar kasih Allah berarti kasihnya dobel besar jadi sebenarnya disini saudara-saudara kasih itu menjadi berita utama di dalam Natal nah di dalam kaitan dengan harmoni antara kita dengan sesama sebagaimana diamanatkan oleh Rasul Petrus hari ini saya akan membicarakan beberapa prinsip kasih yang dinyatakan di dalam Natal kasih yang dinyatakan di dalam Natal itu prinsipnya apa saja yang bisa membuat kita hidup seperti yang diamanatkan Petrus dimana kita bisa hidup bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan saling mengasihi suku-sungguh dan dengan segedap hati nah disini saya akan membicarakan tiga hal yang pertama adalah Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu adalah sebuah action sebuah tindakan Alkitab beritahu kita Allah sangat mengasihi dunia ini tapi ternyata kasih Allah itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan yang ada di dalam diri Allah atau sebuah perasaan yang ada di dalam hati Allah melainkan satu action satu tindakan dalam wujud nyata yaitu dengan memberikan Yesus Kristus bagi dunia ini kalau kita melihat teks kita Yohanes 3.16 saudara perhatikan kata-kata disana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ini semua pernyataan Allah mengasihi dunia ini dengan kasih yang besar tapi actionnya ada actionnya adalah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal berarti kasih Allah kepada dunia itu bukan hanya ada di pikiran Allah bukan hanya ada di dalam hati Allah tapi menjadi sebuah tindakan sebuah action yaitu dengan memberikan Yesus Kristus anaknya bagi dunia ini kalau kita membandingkan misalnya dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa perhatikan disini ada kata-kata kasihnya kepada kita berarti ini pernyataan Allah mengasihi kita tapi kasih itu ditunjukkan maka Allah menunjukkan menunjukkannya dengan cara apa Kristus telah mati untuk kita berarti sifat Allah yang mengasihi bukan hanya di pikiran bukan hanya di hati di perasaan tapi ada actionnya yaitu memberikan Kristus mati bagi kita atau contoh lain 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini supaya kita hidup olehnya perhatikan ada kata-kata kasih Allah yang saya beri warna merah nah kasih itu dinyatakan yang saya garis bawahi warna hitam dengan action actionnya apa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia jadi Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih Allah itu adalah sebuah tindakan kasih itu adalah sebuah action dan berarti kasih adalah sebuah action bukan perasaan bukan teori seseorang baru bisa disebut orang yang mengasihi kalau dia ada action dia ada tindakan dia berbuat sesuatu untuk orang yang dikasihi itu baru disebut sebagai kasih kalau kita membaca di dalam cerita-cerita Injil Injil Lukas ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati ada orang yang dirampok turun imam lewat begitu saja orang lewi turun begitu lihat lewat saja tapi begitu orang Samaria muncul dan dia melihat orang yang dirampok itu apa kata Alkitab Lukas 10 ayat 33 mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan begitu dia lihat orang yang dirampok hatinya tergerak oleh belas kasihan tapi apakah stop sampai disitu tidak ternyata belas kasihan itu diwujudkan melalui dia menolong orang yang dirampok ini merawat dia mengobati dia membawa dia ke rumah penginapan berarti belas kasihan yang ada di dalam si Samaria itu terwujud lewat sebuah action nah saudara-saudara ayat 1 Petrus 1 ayat 22 tadi mengatakan kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh dan kasihan sungguh-sungguh terwujud dalam tindakan dan bukan hanya sekedar kata-kata coba kita bandingkan dengan Yakubus 2 ayat 15 dan 16 jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakan makan panas makanlah sampai kenyang tapi dia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya apakah guna itu kamu lapar ya selamat jalan ya saya dulu waktu jadi mahasiswa pernah melayani di Surabaya ditugaskan di satu gereja yang miskin pendetanya juga miskin pendeta ini punya anak 5 atau 6 yang paling besar kelas 6 istri saudara bayangkan istrinya sudah meninggal semua banyak sekali nah tapi seringkali kelaparan satu hari saudara kita sudah tidak makan dua hari karena saya pelayanan disitu pun terimbas tidak makan juga waktu kami sudah lapar tiba-tiba ada saya tanya sama dia pas ada orang lewat satel lewat saya bilang adik adik lapar dia bilang iya kak lapar sama kakak juga tapi tidak bisa bicara bapak nah apa artinya seperti itu tidak bisa menolong jikalau itu hanya ada di dalam perasaan kita paling-paling hanya berasih kasihan ya kasihan ya kasihan ya tapi kasih yang sungguh-sungguh dinyatakan di dalam natal itu ada actionnya jadi kalau kita mau hidup dalam kasih kasih itu lebih dari sekedar teori lebih dari sekedar perasaan ada rombongan gereja rombongan pemuda gereja retret di sekitar area apa namanya air terjun lalu tema mereka adalah kasih lalu mereka diskusikan apa itu kasih masing-masing kasih pendapat kasih itu menurut Shakespeare seperti ini kasih itu menurut antekun seperti ini kasih itu menurut tokoh ini seperti ini tokoh ini seperti ini tokoh ini seperti ini satu pemuda yang ketika ditanya apa konsep mu tentang kasih dia tidak menyaut tidak ada satu teori kasih pun yang dia berikan tapi saudara-saudara tiba-tiba ada suara dari sana tolong 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 eh semua lari ternyata ada anak jatuh ke dalam air terjun nah apa yang terjadi yang tadi tidak punya teori buka baju dan loncat turun selamatkan anak itu tapi yang tadi bilang kasih menurut Shakespeare seperti ini tidak berani loncat kasih seperti kasih itu menurut ini seperti ini seperti ini tidak ada yang berani loncat tapi yang tidak punya teori itu dia dengan berani dia meloncat dan menolong anak yang tergelap kasih itu adalah sesuatu action ada seorang janda miskin yang sangat menderita kelaparan kekurangan dan berkali-kali dia minta pertolongan pada seorang pendeta bagaimana ini lapar haus tidak punya rumah dan sebagainya ini pendeta hanya punya alasan yang akan saya doakan nanti kita lihat bagaimana kami bisa menolong nanti biarkan saya rapat dengan para majelis baru kami pikirkan bagaimana menolong tapi hanya habis dirapat habis didoa tidak pernah ada action satu hari saudara-saudara di media pendeta itu datanglah sebuah surat surat dari janda miskin tadi suratnya bunyinya bagaimana suratnya bilang begini aku kelaparan dan anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku aku terpenjara dan anda menyelinat ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku aku telanjang dan anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku aku sakit dan anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan anda aku tidak mempunyai tempat berteduh dan anda berhutbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual aku kesepian dan anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku anda kelihatan begitu suci begitu dekat dengan Allah tapi aku tetap amat lapar amat dingin dan amat kesepian saya kira ini adalah satu protes bagi kasih yang hanya diungkapkan lewat kata-kata saja tapi tanpa perbuatan tanpa eksen Natal mengagalkan kepada kita Allah mengasihi dunia dan ada eksennya eksennya adalah memberikan Kristus kepada dunia ini maka prinsip di dalam Natal yang harus kita pegang adalah kalau kita mau hidup di dalam kasih seperti yang diamanakan 1 Petrus 1.22 ini maka harus ada eksen di dalam semua hidup kita 1 Yohanes 3.18 mengatakan anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tapi dengan perbuatan dalam kebenaran jadi prinsip pertama adalah Natal mengajarkan pada kita kasih itu adalah sebuah action atau tindakan sekarang yang kedua prinsip kedua prinsip yang kedua adalah Natal menyatakan kepada kita bahwa kasih itu rela berkorban bahkan menerima kasih itu rela berkorban bahkan menerita kasih Allah di dalam Natal dinyatakan lewat pemberian anaknya bagi kita beberapa hari lalu saya berkotbar di satu gereja kotba Natal tema yang diberikan adalah hadiah terbesar dan saya mengatakan bahwa hadiah terbesar di dalam Natal itu adalah hadiah dari Allah dan hadiah itu adalah Kristus dan hadiah ini terbesar mengapa sampai hadiah Natal ini terbesar karena hadiah yang diberikan oleh Allah itu adalah anak dia tidak memberikan seorang malaikat sebagai hadiah tapi dia memberikan anaknya sendiri sebagai hadiah bagi kita bagi dunia ini anaknya ini lagi bukan cuma anak tapi anak yang dikasihi anak yang dikasihi itu yang diberikan bukan cuma anaknya yang dikasihi tapi anak itu adalah anak tunggal dan lebih daripada itu adalah anak itu diberikan untuk dibunuh mati karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk dibunuh mati menjadi penebus dosa semua manusia lahir untuk hidup tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang lahir dengan tujuan supaya bisa mati nah bayangkan bahwa Allah memberikan hadiah bagi dunia memberikan anaknya anaknya yang tunggal anaknya yang dikasihi dan anak itu untuk dibunuh mati kalau saudara punya anak jangankan satu sepuluh orang minta satu mau kasih mungkin mau tapi kalau punya sepuluh minta satu untuk apa untuk dijadikan sati tidak ada orang yang walas yang mau tapi Allah justru memberikan anaknya untuk dibunuh mati berarti hadiah natal ini adalah hadiah terbesar dan karena Yesus Kristus diberikan di dalam dunia ini untuk dibunuh mati dengan cara yang brutal yaitu dengan cara disalik saudara bayangkan entah bagaimana hancurnya perasaan Allah Bapak ketika Yesus Kristus disalikkan bagaimana hancurnya perasaan Allah Bapak ketika anaknya berteriak Eli Eli lama sabatani tapi dia lakukan itu semua sukar digambarkan bagaimana perasaan Allah tapi pasti ada satu pengorbanan yang luar biasa yang membuat Allah Bapak menderita karena pemberiannya itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama saya tidak tahu saudara pernah baca atau tidak tapi beberapa ayat Perjanjian Lama menunjukkan bahwa dosa secara umum dosa itu membuat Allah menjadi bebannya sangat berat bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Allah sangat kepayahan dengan dosa-dosa manusia coba kita lihat Yesaya 1 ayat yang ke-13 jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya kejijikan bagiku kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihatnya orangnya berdosa tapi ibadah terus berbuat dosa terus tapi membawa persembahan terus pada waktu orangnya berdosa seperti itu Tuhan bilang aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu penuh kejahatan ayat 14 perayaan-perayaan bulan baru mu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya semuanya itu menjadi beban bagiku aku telah payah menanggungnya jadi saudara dosa manusia secara umum membuat dikatakan bahwa Allah telah payah menanggungnya itu menjadi beban berat bagi Allah Yesaya 43 ayat 24 engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyakkan aku dengan lemak korban sembelianmu tetapi engkau memberhati aku dengan dosamu engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu engkau memberhati aku dengan dosamu berarti waktu orang berdosa itu sama dengan bikin Tuhan Allah berat sekali engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu waktu kita membuat salah seolah-olah membuat Allah begitu susah satu ayat lagi Maliaki 2 ayat 17 dikatakan kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi dia dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan kepada orang-orang yang demikian dia berkenan atau jika tidak dimanakah Allah menghukum kamu menyusahi Tuhan berarti dosa secara umum bikin susah Tuhan bikin berat Tuhan bikin Tuhan payah menanggungnya itu dosa secara umum saudara-saudara kalau dosa secara umum bikin Tuhan kepayahan kalau dosa secara umum bikin Tuhan begitu berat begitu susah sekarang bayangkan bagaimana dengan dosa terbesar yaitu menyalibkan anaknya yang tunggal bagaimana perasaan Tuhan Allah jika dosa biasa secara umum bikin susah Tuhan Allah maka saya yakin dosa pembunuhan atas anaknya membuat dia susah berlebih-lebih kalau dosa biasa membuat Tuhan begitu payah menanggungnya saya percaya dosa penyaliban kepada anaknya membuat dia betul-betul payah menderita secara kalau begitu saudara-saudara dengan Natal yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia dan dunia nanti membunuh menyalibkan anaknya yang tunggal itu berarti ada pengorbanan yang luar biasa dari Allah dan penderita yang luar biasa maka disini kita melihat prinsip di dalam Natal Natal mengajar pada kita bahwa mengasihi itu berarti harus rela berkorban dan bahkan menderita kasih Allah ku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya dia serahkan anaknya kasihnya menjadi terbukti dan itu penderitaan yang luar biasa apabila kita mau bersungguh-sungguh mengasihi seperti 1 Petrus 1 ayat 22 maka kita harus berkorban bahkan menderita demi orang yang kita kasih kalau saudara misalnya hanya punya uang untuk membeli satu piring makan hanya untuk saudara saja padahal saudara sudah kelaparan tau-tau ada orang lain yang lebih lapar dari saudara dan kalau tidak makan dia makan karena kasih saudara lalu membelikan dia makan dengan uang saudara dan dia makan saudara tidak makan bukankah itu berarti bahwa kasih itu mesti berkorban dan kasih itu mesti atau dapat membuat orang menerita kasih kalau kita mau hidup dalam kasih Petrus bilang kasih dengan tulus ikhlas kasih dengan sungguh-sungguh kalau kita mau melakukan seperti itu itu tidak bisa terwujud kalau kita tidak mau rela berkorban dari dalam diri kita William Buckley menceritakan satu cerita ini kisah natal bahwa ada dua orang satu pasang suami istri yang suami namanya Jim dan yang perempuan namanya Dela kelebihan dari Dela adalah dia punya rambut cantik sekali rambutnya cantik dan panjang sekali tapi dia tidak mempunyai jepit rambut yang bagus untuk rambut bagusnya itu sedangkan suaminya Jim dia mempunyai sebuah jam tangan tapi hanya tinggal kepalanya saja rantainya entah hilang dimana pada waktu itu mau Natal sementara Natalan mau Natal masing-masing suami istri ini duduk pikir apa yang saya bisa berikan bagi suami saya sebagai tanda kasih apa yang saya bisa berikan bagi istri saya sebagai tanda kasih sementara mereka berpikir lalu berpikirlah Jim istri saya punya rambut cantik sayang dia belum punya aksesoris untuk rambutnya ada bagusnya saya memberikan buat dia jepitan rambut dari mas tapi dari mana duitnya dia pikir ah saya punya jam tangan dari mas tapi tidak terpakai karena rantainya sudah tidak ada cuma kepalanya saja ada baiknya saya jual jam saya ini maka pergilah dia ke toko jam dan menjualnya uang dihasilkan dia beli beberapa jepitan rambut dari mas untuk rambut istrinya sementara itu sang istri berpikir apa yang saya bisa buat untuk Jim suami saya aduh suami saya ini punya jam tapi tidak punya rantainya lagi jamnya tidak terpakai saya mesti berikan dia rambut untuk jamnya tapi dari mana duit saya tidak punya duit dia pikir apa yang bisa dibuat dari duit dia ingat rambut panjangnya maka dia pergi ke salon dan menjual rambut panjang itu salon-salon membeli rambut yang bagus untuk dibuat duit maka dia pergi menjual rambutnya dipotong pendek lalu dia mendapatkan uang dari itu dia pergi ke toko jam dan membeli rantai untuk jam tiba hari natal dua orang ini yang bertemu untuk saling memberikan harian natal pada waktu jepitan rambut emas datang untuk rambut panjang rambut panjang itu sudah tidak ada begitu datang rantai untuk jam itu kepala jam sudah tidak ada maka jepitan rambut itu tidak berfungsi rantai jam itu juga tidak berfungsi tapi mereka itu perperlukan tanda kasih sekalipun pemberiannya tidak berfungsi tapi pemberian itu menyatakan kasih kasih yang rela berkorban memberikan yang paling berharga dalam dirinya untuk orang yang dikasih karena itu kasih baru benar-benar kasih kalau kita mau punya kerelaan berkorban bagi orang yang kita kasihi itu prinsip kasih di dalam natal natal ajarkan kita kasih itu sebuah action natal mengajarkan pada kita kasih itu harus rela berkorban seperti ala bapak rela berkorban berikan anaknya bagi dunia sekarang yang ketiga prinsip kasih yang ketiga yang dinyatakan dalam natal natal menyatakan kepada kita kasih itu bersedia memaafkan atau mengampuni dan menerima kita berkata manusia berdosa pada hakikatnya adalah musuh ala seteru ala waktu kita berbuat dosa kita menjadi musuh ala di dalam romah 8 ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap ala keinginan untuk berdosa apalagi dosa adalah perseteruan permusuhan dari ala sebagai seteru ala seharusnya ala tidak mengampuni kita bahkan dia harus membinasakan kita tapi bukan itu yang terjadi di dalam natal di dalam natal ala justru memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita dengan dirinya 2 korintus 5 18-19 berkata dan semuanya ini dari Allah yang dengan perentaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh eh Kristus berarti manusia berdosa yang adalah musuh Allah sekarang didamaikan melalui Kristus tapi bagaimana Kristus bisa datang karena Allah Bapak memutus Kristus melalui Kristus yang nantinya mati dikayu salib Allah sebenarnya menawarkan pengampunan bagi orang berdosa dan menerima orang berdosa yang percaya yang tadinya seteru sekarang diterima bukan lagi seteru tapi menjadi anak di dalam galat yang 4 ayat 5 dia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak dalam Alkitab Inggris King James dibilang adoption of son kita diterima diadopsi menjadi anak jadi kita karena dosa menjadi musuh Allah tapi kita karena Kristus menjadi anak Allah berarti disitu sebenarnya melalui Kristus melalui Natal Allah telah mengampuni kita dan menerima kita menjadi bagian dari dirinya Natal mengajarkan kepada kita kasih seharusnya seperti yang dilakukan oleh Allah Bapak mengampuni orang berdosa dan menerima orang berdosa apa adanya Natal mengajarkan pada kita seharusnya demikianlah kasih kasih harus bersedia memaafkan kasih harus bersedia mengampuni dan menerima orang yang bersalah kepada kita jika tidak maka kita belum hidup di dalam kasih kalau kita belum mengampuni kalau kita belum memaafkan kalau kita belum menerima orang yang bersalah maka kita belum hidup di dalam kasih jika Natal membuat kita mendapatkan pengampunan dari Allah mengapa Natal tidak membuat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita di Kentucky ada seorang yang namanya Sam Holtz dia dituduh dengan suatu kejahatan tingkat tinggi dan dijatuhi hukuman mati Maka Sam Holtz dijatuhi hukuman mati tinggal menunggu tanggal eksekusi tapi Sam Holtz mempunyai seorang teman namanya Edward Young dan Edward Young ini mengenal baik wali kota Gentagi dan dia pergi menghadap wali kota itu dan dia meminta untuk peringanan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup tidak jadi dieksekusi mati Maka Lucian Young ini pergi dia bilang kepada dia minta kepada wali kota wali kota bersedia memberikan pengampunan dan Sam Holtz tidak jadi dihukum mati tapi saudara pada waktu Lucian Young ini pergi ke penjara dia ingin menyampaikan berita pembebasan ini berita pengampunan ini kepada temannya Sam tapi pada waktu dia di penjara dia tanya dulu sama Sam kalau misalnya hari ini ada berita bahwa kamu tidak jadi dihukum mati dan kamu akan bebas apa yang akan kamu lakukan pertama kali Sam berkata kalau saya sampai tidak dihukum mati dan keluar dari sini hal pertama yang saya lakukan saya akan cari hakim yang telah memfoni saya saya akan bunuh dia kedua saya akan cari orang yang yang menuduh saya dan saya akan bunuh dia lalu temannya Lucian Young dengan sedih berbalik dan pergi kembali kepada wali kota dan mencabut semua permintaannya dan membiarkan temannya Sam di eksekusi mati saudara pengampunan untuk Sam menjadi batal karena Sam tidak bersedia mengampuni orang yang bersalah beberapa waktu lalu saya berkotban Natal tentang pengampunan saya membaca sebuah kisah nyata bagaimana seorang ibu berkulit hitam ada penjahat yang datang menangkap suaminya dan membawa dan di sebuah pinggir satu-satu pinggir sungai suaminya diikat dan dibakar sampai jadi abu sementara polisi belum menemukan pelakunya pelaku itu datang sekali lagi dan menangkap anaknya dan dibawa ke pohon yang sama di sungai yang sama dan dibakar di sana sampai jadi abu jadi ibu ini telah kehilangan suami dan anak karena dibakar oleh penjahat itu dan saudara-saudara akhirnya si penjahat itu berhasil ditangkap dalam sidang sebelum sidang mau dilakukan ibu ini ada di sana hakim bertanya kepada ibu itu apa permintaan ibu ini dalam kasus ini sebelum disidang lalu ibu kulit hitam ini berkata begini saya minta tiga hal permintaan saya pertama adalah saya minta dibawa ke tempat dimana dia bakar suami dan anak saya supaya saya mau mengambil debunya untuk dikuburkan secara layak itu permintaan saya pertama permintaan kedua adalah begini saya ini hanya mempunyai satu suami dan satu anak kasih saya kepada suami dan anak itu begitu besar tapi suami dan anak saya sudah dibunuh oleh penjahat ini tapi kasih saya kepada mereka belum habis sekarang suami dan anak yang menerima kasih sudah tidak ada tapi kasih masih ada ini kasih mau diberikan pada siapa karena itu saya minta pak hakim yang terhormat saya minta penjahat yang telah membunuh suami dan anak saya ini saya minta dia jadi anak angkat saya supaya saya bisa menyalurkan kasih saya kepada dia permintaan ketiga saya sudah tidak kuat berjalan saya minta ada diantara kalian yang membantu saya berdiri berjalan ke depan penjahat ini saya ingin memeluk dia untuk menyatakan bagaimana saya mengampuni dia pada waktu si penjahat mendengar kata-kata itu menangis dia sampai pingsan begitu dia pingsan teman-teman ibu yang kulit hitam ini semua langsung bangkit berdiri dan sama-sama bernyanyi amazing grace saudara-saudara jikalau natal memang mencapai hati kita maka harus ada kerelaan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita hidup selama satu tahun 2015 mungkin ada yang punya musuh tapi sudah masuk tahun 2016 mungkin stok musuh masih ada kalau masih ada saudara-saudara harus rela mengampuni dan memaafkannya itu bukti saudara-saudara hidup dalam kasih natal mengajarkan pada kita kasih bukan hanya sebuah teori tapi action kasih rela berkorban bahkan menerita kasih bersedia memaafkan dan mengampuni serta menerima kalau hari ini saudara merayakan natal ambillah komitmen untuk hidup dalam kasih sehingga natal benar-benar punya arti bagi saudara lakukan semua itu sambil ingat kembali nasihat betrus 1-1-22 karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu selamat natal selamat mengasihi Tuhan memberkati kita amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini kami menemukan prinsip-prinsip kasih di dalam peristiwa natal kami sadar bahwa kasih Allah yang dinyatakan di dalam natal adalah sebuah action bukan hanya perasaan di dalam diri Allah tapi diwujudkan lewat perbuatan tolong kami Tuhan di dalam hidup saling mengasihi supaya kami menyatakan kasih kami dengan perbuatan dan bukan dengan kata-kata saja tolong kami juga untuk bisa berani berkorban demi kasih kami kepada sesama kami dan rela mengampuni dan menerima orang-orang bersalah sama seperti Allah yang oleh Kristus mengampuni dan menerima kami orang berdosa terima kasih Tuhan biarlah kami semua ditolong hari ini untuk bisa hidup di dalam kasih benar-benar mengasihi sungguh-sungguh mengasihi seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus terima kasih Tuhan kami siap menjalani hidup kami sepanjang tahun 2016 ini dengan mengamalkan kasih bersaudaraan seperti firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih